Intro Selamat datang ke video dari First Take Futures saya Edward John So, saya mau sharing untuk market the week ahead what to watch buat minggu 19 sampai minggu tanggal 19 sampai tanggal 23, minggu ini So ini saya share screen dulu Nah, ok So expect minggu ini buat investor mungkin lebih tenang kerana gak ada banyak data ok So startnya ini So China kembali ke pasar habis libur satu minggu ok for Chinese New Year ok so buat forex market ok cuman fokus di German E4 sama BNE ok and then for pasar Amerika ok kita fokus di FOMC Hari Rabu Earning Nvidia PME of course ikut dunia PME di hari Kames ya so buat kita kalau fokus di saham Nvidia Q3 report ok paling penting ya so event by event dulu ok so how is in how is in market China reopen ok fokusnya di Hangxing Index ya di dalamnya seminggu penuh mengkuat ya setelah pemerintahnya China ya kan seperti ada berapa action ke mau stabil sahamnya China sama sama Hongkong ok emm disana kami di kepala lagi ok buat regulasinya saham ok so minggu kemarin kita ada diskusi sedikit untuk untuk emm China because disana ok ada bisa bisa bilangnya ada macam market intervention ok kalau kita paketnya seperti Japan ok market intervention ok so buat because disana mau macam mau dorong ok saham-sahamnya ok sama stabil saham-sahamnya disana ok so kalau kamu investornya Hangxing Index ok that is good for you ok good for you ok so ini Hansing Index mulai lihatannya ada pullback sedikit but this is healthy normal pullback because habis 1 minggu ok ada sedikit pullback that is normal so so hari CNN pasal US libur president day atau washington day ok so baru besok ok market open lagi selasa ok selasa forex trader kalau australian dollar ok ada RBA minute ok ok sama FOMC minute ok ini RBA minute tapi fokusnya suku bunganya tetap ok ganti tapi of course ok harus kalau kamu australian dollar US dollar trader just lihat ok ada any surprise ok ada kagetan dia dari bicara dari RBA ok but no big deal ya buat hari selasa ok the US ok retail earning ok retail earning dari major US retailer of course Walmart Costco Home Depot ok itu bisa lihatnya kekuatannya consumer di America ok but but I think the focus will be di Walmart ya because expectasinya earning better than expected ya di America di America because infractinya tinggi so investor mau of course ok mau carinya harganya lebih normal lebih murah so kalau di America biasanya kalau makanan-makanan lebih murahnya di Walmart di Walmart so Walmart dari 3 bulan gambaran ok expectednya earningnya naiknya 8% ok so kalau kamu ada posisi di Walmart ok so besok ok that is your day ok itu selasa nah minggu ini penting ok aktif di hari Rabu ok hari Rabu ok hari Rabu ni ada 2 event paling penting ok nombor 1 FOMC minute ok FOMC minute because dari minute ini oh sorry minute ini dari meeting di bulan Januari ok dari bulan Januari of course tidak ada naik bunga atau potong bunga tapi dari minute ini kita bisa tepatnya macam gambar ok buat Federal Reserve kapan mau potong bunga ok so dari timeliner ini ok di November market forecast Maret nanti data Desember keluar lihat Maret ini tidak jadi munda ke Mei ya kemarin CPI DPI naik lagi ini lihatannya Mei mungkin tidak jadi lagi so market ekspektasi sekarang potong Federal Reserve mau potong bunga mungkin di bulan Juni ok mulai 4 kali ok so that is the market expectation so tahun ini market masih tunggu Federal Reserve potong bunga 4 kali ok mulai di bulan Juni so let's see ok let's see dia bicara apa ok dia bicara apa ok sampai ini saya mau bicara ini kita fokus di pet chairman jurung buah aja ok lainnya gak usah ya kan because kalau kamu buka macam forex factory atau economic calendar ada member member ni dari Federal Reserve mau bicara mau bicara gak usah fokusnya dia ok because buat nambah kamu bingungnya aja because satu member bicara ini satu member bilangnya ini so make you bingung kan because kamu bukan ekonomist ya kan we are investor we are trader ya kan just focus to the point aja ok Fed chairman jurung well mau potong gak kapan potong udah itu pass stick done gausah ikut lainnya omong ini itu ok so hari rabu hari rabu FOMC minute ok so the outcome could be significant ok impact on US dollar ok impact on US dollar ok kalau dia pass 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 mau bilangnya ok pass juni ok US dollar will be impacted ok atau dia bilangnya mungkin mau ada 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 strategi lain nah itu bedalah ok and then event nombor 2 of course ok buat saham investor the giant report ok dari NVIDIA ok NVIDIA Q quarter 3 earning report nah ini expected ini besar ok sebesar ok expected EPS 4 dolar 18 ok big big jump ok ini big jump ok sama revenue 20 minute ok now why is this penting because NVIDIA NVIDIA sekarang di di pasar technology ok of course suara-suara semua di AI so produk produk dari NVIDIA itu golden standard buat AI ok golden standard buat AI ok for the GPU ok so bisa bicara sekarang market leader NVIDIA saham NVIDIA ok naiknya 30 dari tahun kemarin naiknya 300% ok tahun ini saja naiknya 50% ok so big tech bisa continue buran ok kitanya fokus di ini ok nah ada satu indicator di pasar opsi ok option trading ok so dari option trading leadnya volumenya naik ok pasang-pasangnya buat Maret ok sampai Aprilnya naik ok so dari sana ada indikasi Rabu after market close ok hasil NVIDIA ok bisa ok bisa buat saham NVIDIA plus atau minus 11% up or down bisa 11% ok 11% ok this is big deal ok NVIDIA harganya ratusan ok almost 400 ok so that would be 40 40 night atau 40 minus ok so this is big deal ok so kalau di tangannya investor kamu ada posisi saham teknologi ok watch hari Rabu after market close ok NVIDIA Q3 earning report KAMIS ok KAMIS ok data PMI ok manufacturer dunia ok because data ini keluarnya koordinasi ok dari Jepang sampai Eropa Inggris ke Amerika ok nah indicator ini ok buat kita bisa insight untuk sehatannya ekonomik ok dunia ok ok tapi sama ok kalau ada macam kaket ya worse than expected besar atau better than expected besar ok forex market nya pasti ada fluctuasi nya besar ok ada fluctuasi besar ok and then buat Amerika of course seperti biasa hari kamis nya jobless claim ok ok forex trader ok hari kamis mulai jaga ya because 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 hari Jumat ok hari Jumat ada German EFO ok EFO ok business survey ok atau German EFO business climate ok business survey nah EFO buat kita forex trader bull trader ini penting because ini leading indicator buat kesehatannya ekonomik paling besar di Eropa Germany ok so biasa kalau datanya ini bagus ERO naik data image lag ERO DUROL ok so if you are a forex trader gold trader hari kamis hari Jumat ya watch for dua datanya ini ok so ini event eventnya paling penting buat minggu ini ok buat minggu ini but like I said ok minggu ini tenang aja what market ok because not many ekonomik data ya so good luck ok good luck sama jaga kesehatan ok keep your eye on the market ok semua datanya kamu harus ikut dan follow ok what is happening in the market ok itu aja buat saya ok what to watch for the week ahead nanti saya kita ketemu lagi ok buat next video ok thank you bye bye I see you when I see you